Tim penggerak PKKAC bekerjasama dengan Universitas Syahkwala menggelar Konferensi Internasional Pendidikan Anak Usia Dini bertema peran orang tua dalam membentuk karakteristik anak serta menghadirkan 5 pembicara utama dari dalam dan juga luar negeri. Seminar yang dibuka oleh Rektor Universitas Syahkwala Prof. Samsul Rijal tersebut dihadiri oleh 250 peserta baik dari dalam atau juga luar negeri. Pembukaan Konferensi Internasional tersebut dilaksanakan di Anjung Monmata Senin 3 Desember 2018. Konferensi Internasional tersebut merupakan konferensi kedua yang digelar oleh PKKAC pada tahun 2018. Setelah sebelumnya pada bulan Juni, PKK juga menggelar Konferensi Pendidikan Inklusif. Pendidikan anak usia dini kata dia merupakan salah satu fokus dan juga perhatian dari PKKAC. Berbagai program telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan juga kualitas pendidikan anak usia dini. Untuk mencapai target, PKKAC bekerjasama dengan berbagai institusi untuk meningkatkan kualitas dan juga partisipasi anak-anak yang ikut dalam pendidikan anak usia dini. Peningkatan kualitas guru-guru paut menurut dia sangat penting. Sebab itu PKKAC menggelar Konferensi Internasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengundang para ahli di bidang tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menambah pengetahuan para guru paut dan juga akademisi yang tertarik dengan pendidikan usia dini. Dia juga menyampaikan bahwa ada sekitar 72 makalah berkaitan dengan pendidikan anak usia dini yang akan dipresentasikan oleh peserta konferensi dan akan menjadi salah satu rujukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Aceh. Sementara itu Rektor Universitas Syahkualap Profesor Dr. Sam Suryjal M. Eng sangat mengapresiasi TP PKK Aceh yang telah bekerjasama dengan UNSIA untuk menggelar konferensi internasional yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini.